Pada saat kita US bareng, meranjak, kemudian dikomporin sama kawan-kawan kita Ataupun diledek lah, ah masa tanyakan begitu nggak kuat Nah itu kita paksa Sebetulnya itu kurang bagus Tidak-tidak bagus Karena itu kita sudah, kalau kita ikutin, berarti kita sudah tidak jujur dengan diri sendiri Pagi ini saya mau berbagi cerita Yang ringan-ringan saja ya Mungkin tidak ilmiah, tapi berdasarkan pengalaman Saya akan membahas masalah denyut, nadi, maksimal Dan ada hubungannya dengan bahwa kita harus jujur terhadap diri sendiri Jadi kata kuncinya dua Satu, ringan-ringan maksimal Kemudian kedua, jujur terhadap diri sendiri Nanti simak ya Tapi jangan lupa di subscribe dulu yang ada di bawah ini Sebelah kanan Tuh, 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 tuh Sebelah kanan Bawah Oke sahabat, kembali ke bahasan tadi Apa sih Denyut nadi maksimal Dan apa sih hubungannya dengan jujur terhadap diri sendiri Jadi Setiap saya bersepeda Saya selalu sekarang dilengkapi dengan Garmin Kemudian Di dada ini Oh, sorry Saya buka dulu ya Jadi di Strap Untuk Deteksi Denyut nadi ya Jadi di simen di dada Dua alat ini berhubungan Jadi bisa memperlihatkan secara real time Denyut nadi kita pada waktu kita bersepeda atau pada waktu kita latihan Seperti yang di atas ini Di sini, sini, sini ya Oh, sebelah sini Ada caption Itu pada saat saya sebelum latihan Atau pada saat saya belum bersepeda Kemudian Yang ini Ini pada saat berjalan Atau pun pemanasan Itu di atas Kelihatan gak Dan satu lagi Yang sebelah sini Pada saat Tanjakan Jadi itu memang melewati amang batas yang sudah saya setting Kembali kepada Benyut nadi maksimal Bahwa Itu adalah sebagai indikator Benyut nadi kita pada saat latihan Memang sih betul Bahwa manusia Kurniai oleh Yang Maha Kuasa Oleh Allah Ada semacam indikator di tubuh Contohnya apa Pada saat kita Lahan Atau ditanjakan Jadi indikatornya Satu Napas sudah mulai terkutus-kutus Otomatis Benyut nadi itu Udah Udah Hampir maksimal Jadi pertama Napas sudah terkutus-kutus Atau ngos-ngosan Kemudian Kedua adalah Di sekitar mulut Sudah mulai kering Kerongkongan kering Karena Kebanyakan Memang yang saya alami Setelah kita Lelah Ataupun Bisa pada saat tanyakan Kadang-kadang kita Menghirup Udara Melalui mulut Karena Kalau melalui hidung Rasanya tidak cukup Karena pada waktu Kita membutuhkan Oksigen yang lebih banyak Jadi Di sekitaran Kerongkongan Sama di mulut Sudah mulai kering Itu tahapan kedua Yang ketiga Agak mulai parah Itu sudah mulai Berkunang-kunang Kemudian Selanjutnya adalah Disorientasi Jadi kita tidak tahu Mana sih Delapan Penjuru mata angin Arah Utara selatan Kita tidak tahu Kemudian Di sekelilingnya Kita sudah Sudah blank Sudah parah Dan selanjutnya Mungkin akan Blackout Yang sering terjadi Kemarin Saya lihat Baca di Facebook Ada Goeser yang Kelelahan Kemudian dia Istirahat Muntah-muntah Kemudian Lirai meninggal dunia Nah Memang usia Kita siapa-siapa Yang tahu ya Itu adalah Rasial Tapi kita Berusaha untuk Mencegah ya Karena takdir Sudah Sudah pasti Paling tidak kita Bersiap-siap Untuk Mengatasi Hal-hal yang Memang itu Kecerobohan kita Salah satunya adalah Kita Kalau saya ini Indikator Dinyut nadi maksimal Tetap harus ada Nah bagaimana Cara menghitungnya Saya melihat Ada satu teori Yang saya pakai Tapi mungkin Ada beberapa teori Kalau memang Ada masukan Silahkan di Kolon komentarnya Jadi Dinyut nadi maksimal Itu dihitung Dari 220 Itu adalah rumus 220 Dikurangi usia Dikali 80% Kalau saya Dengan usia Sekarang Hampir 5-6 Dinyut nadi maksimal Maksimal saya Sampai 143 BPM Atau Bit per menit Jadi Pada saat Waktu saya latihan Ataupun Bersepeda Itu maksimal Harus Dibatasi Di 143 Tapi kenyataannya Tadi Waktu saya nanjak Itu Mencapai 156 Dan ini Jarmin Sudah memberitahu Alarm Tit 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 Saya lihat Oh Sudah Sudah Melebihi Jadi Saya kurangin Goesnya Kemudian Saya Oper Gear Yang paling Lebih besar Supaya Lebih ringan Kemudian Saya lihat Diutek Turun lagi Nah Itulah Fungsi Daripada Indikator Yang saya Lihat Walaupun Saya sebutkan Tadi Bahwa Tubuh Kita Sudah Mempunyai Indikator Mulai Napas Tersengal Tersengal Kemudian Mulut Kering Dan seterusnya Nah Ada satu Cara Yang Harus Kita Ikuti Yang paling Penting Adalah Bahwa Kita harus Jujur Terhadap Diri Sendiri Sekali Lagi Jujur Terhadap Diri Sendiri Kenapa Begitu Karena Kita Harus Jujur Terhadap Kemampuan Kita Kita Harus Jujur Terhadap Teknikal Kita Kita Harus Jujur Terhadap Kesehatan Kita Contohnya Begini Pada Saat Kita Bues Bareng Teranjak Kemudian Dikomporin Sama Kawan-kawan Kita Ataupun Diledek Masa Tanyakan Begitu Enggak Kuat Nah Itu Kita Paksa Sebetulnya Itu Kurang Bagus Tidak Tidak Bagus Karena Itu Kita Sudah Kalau Kita Ikutin Berarti Kita Sudah Tidak Jujur Dengan Diri Sendiri Kecuali Kalau Kita Sudah Siap Sudah Memang Tiap Hari Kita Rutin Latihan Minimal Tiga Kali Dalam Seminggu Dan Tanyakan Kita Sudah Tahu Tekniknya Bagaimana Kita Melahap Tanyakan Yang Seberat Apapun Tapi Kalau Memang Kita Jarang Gues Kemudian Kita Belum Jujur Terhadap Diri Siapapun Orangnya Walaupun Kita Sudah Berpengalaman Karena Kalau Kita Mengikuti Ego Karena Itu Hubungan Dengan Ego Kalau Kita Tidak Jujur Terhadap Diri Sendiri Berarti Ego Kita Keluar Wah Saya Mampu Hajar Pada Saat Itu Kita Tidak Tahu Bahwa Kesehatan Kita Lagi Drop Kemudian Kita Hajar Disitu Tahapan Yang Tiga Tadi 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 Masalah Paling Tidak Kita Muntah Muntah Ataupun Langsung Collapse Saya Pernah Pengalaman Dulu Waktu Di Pagan Baru Ngikutin Gue Sebarang Dengan Orang Orang Folda Waktu Itu Saya Belum Jarang Latihan Ya Pernah Ngikutin Pengawalan Saya Hajar Terus Pas Tanjakan Saya Hajar Langsung Kunang Untung Saya Disitu Masih Sadar Saya Langsung Berhenti Langsung Tarik Napas Beberapa Kali Sambil Kunang Tarik Napas Beberapa Kali Akhirnya Setelah Agar Reda Saya Duduk Kemudian Napas Teratur Orang Orang Sudah Pada Lewat Akhirnya Saya Tertinggal Sendirian Tidak Masalah Itulah Pengalaman Yang Memang Mengatakan Bahwa Kita Harus Jujur Terhadap Diri Sendiri Akan Kemampuan Kita Nah Itulah Sekilas Mengenai Penyenten Maksimal Yaitu Diperlukan Untuk Kita Selalu Waspada Dalam Beraktifitas Terutama Olahraga Bersepeda Karena Olahraga Bersepeda Termasuk Olahraga Yang Berat Terutama Apalagi Kita Nanti Melewati Jarak Jauh Berhari Hari Istilah Kita Bisa Mengatur Ritme Daripada Gois Kita Ritme Daripada Kayuhan Kita Jadi Kembali Benyata Di Maksimal Yang Kalau Bahasa Caranya Ada Hatred Jadi Ritme Daripada Jantung Kita Itu Harus Betul-betul Kita Perhatikan Bisa Dengan Cara Indikator Tubuh Kita Bahasa Tubuh Kita Ataupun Alarm Alarm Tubuh Kita Bisa Dengan Menggunakan Yang Saya Tentara Garmin Dengan Pasangannya Sehingga Dinyut Tadi Bisa Terkontrol Real Time Itulah Sekilas Mengenai Dinyut Tadi Maksimal Ini Jangan Sampai Dispelekan Kita Tetap Harus Berada Di Bawah Ambang Batas Kecuali Kalau Memang Kita Sudah Terlatih Bisa Agak Sedikit Karena Dalam Perhitungan Tadi Adalah 220 Atau 220 Dikurangi Dengan Usia Kita Dikali 80 Bisa Saja Nanti Kita Kalikan 90 Kalau Kita Memang Sudah Terlatih Satu Lagi Yang Harus Dilihat Indikator Yang Apakah Kita Sudah Terlatih Atau Tidak Pada Saat Kita Istirahat Denyut Nadi Itu Yang Bagus Sekitar 60 Tapi Yang Sudah Terlatih Sekali Atlet Itu Mungkin 50 Di Bawah 50 Pada Saat Istirahat Tapi Kita Harus Waspada Kalau Pada Saat Kita Istirahat Denyut Nadi Di Atas 70 Malahan Sampai 80 Maka Segeralah Diperisa Ke Dokter Karena Mungkin Ada Yang Tidak Beres Tapi Kalau Kita Sudah Berlatih Yang Rutin Yang 60 BPM Itu Sudah Bagus Pada Saat Istirahat Kemudian Pada Saat Latihan Pemanasan Itu Naik Menjadi 100 Atau 125 Pada Saat Tanjakan Mungkin Maksimalnya Tergantung Daripada Usia Kita Tadi Jadi 220 Dikurangi Usia Dikali 80% Saya Bilang Tadi Ada Rumus Lain Kalau Memang Ada Masukan Di Kolom Komentar Ditulis Itu Yang Mengenai Masalah Dikurangi Maksimal Jadi Selingan Saya Disini Di Tempat Kokoci Tadi Lumayan Adem Banyak Pohon-pohonan Kalau Saya Lihat Ada Suen Ada Pinus Ada Mahuni Kemudian Kebanyakan Dinas Bawah Itulah Sahabat Yang bisa Saya Sampaikan Hari ini Di antara Selingan Saya Latihan Dari Mulai Rumah Sampai Kesini Kemudian Nanti Saya Balik Lagi Ke Rumah Mungkin Ini Diselipkan Untuk Kita Sharing Berbagi Pengalaman Yang Telah Saya Alami Maka Jangan Lupa Denyut Nadi Maksimal Ada Hubungnya Dengan Kejujuran Terhadap Diri Sendiri Jujur Terhadap Kemampuan Jujur Terhadap Kesehatan Kita Jangan Kita Ego Mentang Kuat Wah Hajar Tanyakan Padahal Kita Lagi Tidak Tidak Sehat Akhirnya Kita Langsung Bermasalah Bisa Bisa Wah Salam Oke Terima kasih Atas perhatiannya Salam Sehat Salam Goes Dari Badai Channel Saya Diki Yandrayana Atau Diki Badai Di Youtube Ada Badai Channel Dan Jangan Lupa Subscribe Youtube Yang Merah Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Salam Goes Sampai 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 Sampai